Nah, memang aku pernah tanya gaji sama kamu? Nah, nggak pernah. Katanya kamu jangan nikah sama aku, soalnya aku suka bahas gaji terus sama kamu. Ya, nggak. Nggak pernah. Emangnya aku kewes-kewes yang suka minta-minta sama kamu? Nggak pernah. Emangnya aku suka bahas gaji sama kamu? Nggak. Kan itu kan ngasih ke kamu itu kan buat tabungan kita. Ya, makasih ya. Halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nah, itulah guys. Mungkin Dewi Persik akhirnya jengah juga dengan serangan-serangan dari netizen yang menganggap dia berbohong soal gaji 200 juta dari pacar barunya. Pilot Ruli. Akhirnya pun dia mengajak Ruli untuk live bareng. Live bareng bersama mantan pacarnya ini untuk mengkonfirmasi soal gajinya. Tapi ternyata disini Dewi Persik mengatakan dia tidak pernah bahas-bahas gaji. Tidak pernah nanya-nanya gaji. Yang dia bahas di live saat dia mengatakan gajinya 200 juta itu bukan gaji suaminya. Tetapi adalah gaji penyanyi dangdut Fitri Carlina atau gaji suami dari penyanyi dangdut Fitri Carlina yang sekarang menjadi pilot tapi bukan di Indonesia guys. Menjadi pilot di Oman ya bukan di Indonesia. Ya karena itulah kemudian untuk memperjelas semuanya Dewi Persik mengajak sang pilot untuk mengatakan kepada netizen bahwa Dewi Persik ini bukan seperti yang dituduhkan oleh netizen. Karena sudah bahas-bahas uang. Mau menguras uangnya si pilot. Dan disarankan si Ruli untuk tidak mau menikah dengan Dewi Persik. Tapi menurut keterangan ini ternyata yang dilakukan Dewi Persik tidak demikian. Dia tidak pernah bahas-bahas uang. Memang diberi uang tapi untuk tabungan. Mungkin untuk tabungan pernikahan bagaimana nanti hidup bersama Dewi Persik di kemudian hari. Kita simak lagi lanjutannya dan Anda bebas berkomentar. Tapi aku mau banget kalau kamu bisa terbang sering keluar negri. Iya insya Allah insya. Oh Pak Mas Ruli sih kalau yang itu yang gimana? Kamu kan dianggap bongongmu. Gini gaji penerbangan perusahaan di Indonesia sama di luar negeri kan beda-beda. Setiap perusahaan juga beda-beda gajinya. Iya. Dan ada grade-grade nya. Iya. Iya contohnya kalau melihat website-nya di Etihad ya. Aduh aku jadi tanya gaji aku gak enak. Tapi sumpah demi Allah aku cuma ingin tahu aja. Sebenarnya aku sudah tahu tapi aku tidak dapat pemahaman itu dari kamu. Cuman ini perlu aku luruskan supaya masyarakat itu seolah-olah bilang bahwa aku ngurusin gaji kamu. Padahal aku tidak pernah ngurusin gaji kamu kan? Iya. Emang kalau kamu tipe laki-laki gimana sih kalau kamu ditanya gaji? Kamu, kamu tipe laki-laki yang memandang perempuan itu kayak gimana? Ya aku gak mau mandang perempuan lain. Aku mandangnya kamu aja. Ya kamu gak pernah minta-minta ke aku. Orangnya juga baik sama aku, sama keluarga aku juga baik. Gitu. Terus, udah katanya nanti kalau menantu sama aku mertua, nanti itu loh. Mertu soalnya, mertuanya ngebahasnya duit terus. Mbak, kamu baik kok sama mama? Sama mama baik, sama kakakku baik, sama ponekanku baik, sama papaku baik. Pernah gak aku minta-minta semua kamu? Gak pernah. Iya kalau orang berhubungan ya makan, kita bayarin makan, kita jalan-jalan, kita yang baco, yang bayar. Iya wajar lah. Memang aku pernah tanya. Kamu gini deh ya, gak usah ke saya. Saya tuh, kamu kalian bilang saya tuh artis ya. Gak usah ke saya deh. Kalian sebagai perempuan, ada laki-laki kayak Mas dan Ibram, ngomong di orang-orang. Gue pacaran sama si anjing. Gue pacaran sama si anjing. Gue pacaran sama si anjing. Tapi sama si anjing lu gak ngomong. Kan bangke berarti kan? Nah kayak gitu, jangan sotoy jadi orang. Jadi kalau ke pacaran ya pacaran. Gue gak pernah ibaratnya mau nyakiti hati orang atau memberikan harapan sama orang. Nah kalau Mas Ruli, ya memang pada kenyataannya, dia, aku gak pacaran sama Mas Ruli. Dia langsung pingin ngajakin aku nikah, ngomong sama mami aku. Gitu loh. Jadi jangan sotoy jadi orang. Nah, kan kesannya kan aku kayak perempuan gak bener. Aku perempuan yang gak bisa dijodoh-jodohkan. Gak bisa. Kalau memang niat, kalau otak orang-orang, itu kan Mas Rian itu kan berjuang buat kamu loh. Oh sampai Mas Rian itu, ini apa, duduk. Gini, 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 itu. Bu, yang kalian lihat itu pas di TV habis itu komersial break, iklan. Atau pas udah pulang, ibu liat gak Mas Rian sama saya gimana? Mas Rian sama saya itu gak ada. Gak ngapa-ngapain. Mas Rian dimana? Saya dimana? Lah kalau ada yang bertanya, terus bukti cincin yang dikasih Mas Rian itu untuk apa, Mami? Yang ngasih cincin nama saya bukan hanya Mas Rian. Banyak yang ngasih cincin nama saya, laki-laki. Banyak. Tapi apakah dia datang ke ibu saya? Realitanya beda. Kalau serius datang ke ibu saya. Kemarin ada ibu saya, diem aja. Itu ibu saya diundang di pagi-pagi ambian. Ada ngomong gak? Gak ada ngomong sama ibu saya. Gak ada ngomong sama ibu saya. Saya akan ngomong, kok kok ngamuk? Ngamuk lah. Orang aku ini, itu tentang maruah harga diri. Perempuan itu dilihat dari kesetiaan dia. Gimana saya mau didikahi nama laki-laki? Pantus dia bersih itu jadi janda tiga kali. Pacaran aja sekarang dia bisa pacaran. Di belakangnya Rian Ibram. Tuh, kayak begitu. Kayak begitu. Padahal aku gak begitu. Kayak begitu tuh. Padahal aku gak pacaran. Apa gak yang rugi perempuannya? Aku perempuan timur. Makanya aku ngomong sama Mas Ruli. Kamu sama laki-laki seluruh dunia. Lu cinta gue, dateng ke ibu gue. Ibu gue masih hidup. Gimana caranya laki-laki untuk dapetin perempuan itu gimana? Kalau ngomong, aku cinta Dewi Persik. Aku pacaran sama Dewi Persik. Tapi gak ada bukti. Jangan begitu.